. Canda Gibran soal nama Raffi Ahmad di Bursa Pilgub Jateng, rasah disebut. Saat membahas soal nama-nama bakal calon gubernur Jawa Tengah, wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Enggan berkomentar banyak ketika wartawan menyebut nama Raffi Ahmad. Secara bercanda, Gibran bilang agar nama Raffi Ahmad tidak perlu disebut. Rasah disebut, gak usah disebut, kata Gibran tanpa menjelaskan alasannya kepada wartawan di Solo, Senin, 20 Mei 2024. Awalnya, Gibran mengatakan soal banyaknya anak muda yang masuk dalam Bursa Pilgub Jateng 2024. Makin banyak anak-anak muda yang ikut kompetisi, Pilgub Jateng. Ada Mas Dicho, Pak Daryono, Pak Hendi, Bu Ita, kata Gibran, Senin, 20 Mei 2024. Kemudian, wartawan menyebut nama Raffi Ahmad. Sebab, belakangan ini nama artis Raffi Ahmad Santer dikabarkan maju Pilgub Jawa Tengah 2024. Raffi disebut-sebut akan menjadi wakilnya Dicho Ganinduto di Pilgub Jateng. Setelah tak bersedia mengomentari soal nama Raffi Ahmad, Gibran mengatakan Pilgub Jateng kali ini makin baik. Sama seperti, Pilgub Jateng, Solo, makin banyak calonnya, makin baik, makin bagus juga, ujar wakil presiden terpilih itu. Gibran berharap para calon pemimpin Jawa Tengah itu bakal berkompetisi dengan baik. Ya apapun itu, saya berharap semua calon berkompetisi dengan baik, bertemu dengan warga sesering mungkin untuk mencari permasalahan-permasalahan yang ada di Jateng, ucap dia. Siapapun calonnya, saya doakan yang terbaik, sambung Gibran. Sebelumnya, beredar video Bupati Kendal Dicho Ganinduto bersama artis Raffi Ahmad sedang dalam sesi foto yang dinarasikan akan berduet di Pilgub Jatengah. Hal itu telah direspons oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Makin viral makin bagus, kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024, dikutip dari Detik News. Saat itu Airlangga dimintai tanggapan soal viralnya video Dicho bersama Raffi Ahmad. Terima kasih telah menonton!